Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Oficial Semoga kita semua selalu diberikan nikmat sehat walafiat ya Serta dimudahkan segala urusannya Amin ya rabbal alamin Nah kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri Cerita tentang santep Mulutmu harimau mu mungkin berbahasa ini yang cocok untuk cerita kali ini Karena kesombongan seorang gadis menjadi petaka bagi keluarganya Seperti apa cerita selengkapnya? Mari kita mulai Santep merubah hidupku Jangan mimpi kamu Sok-soan mau lamar anak saya Ngacalah Anak saya yang sarjana Masa nikah sama tukang cilok keliling kayak kamu Mau dikasih makan apa anak saya nanti? Herdik ibuku kepada seseorang Entah siapa Saya mohon pu Saya sangat mencintai Lisa Saya janji akan bahagiain Lisa Halah modal cinta Mana ada bikin kenyang? Sudah pergi sana Lisa akan saya jodohkan dengan seorang pengusaha Jangan mimpi kamu bisa menikah dengan anak saya Aku yang tengah tertidur di kamar langsung saja bangun dan pergi keluar ketika mendengar ibu yang sedang marah-marah Kepada seseorang yang ternyata itu Bang Ujang si tukang cilok keliling Dia datang bersama dengan ibunya Entah mau apa Ada apa ini bu? Kenapa marah-marah seperti ini? Dan abang kenapa kemari? Tanyaku menatap ibu dan Bang Ujang bergantian Ini nih si Ujang Pengen nikah sama kamu katanya Ibu gak sudi ya Punya menantu tukang cilok kayak dia Jawab ibuku sembari menunjuk wajah Bang Ujang Aku sedikit shock mendengarnya Berani sekali pemuda kamung sebelah si pedagang cilok keliling itu mau melamarku Aku akuilah keberaniannya Tapi sepertinya dia lupa untuk berkaca Eh eh enak aja kamu bang Pake lamar-lamar aku segala Kamu pikir aku suka sama kamu? Sorry ya bang Tipe cowokku bukan kayak kamu yang gak punya apa-apa Ucapku yang sontak membuat Bang Ujang merasa kaget Sekaligus heran Astagfirullahalazim Jadi maksud kamu selama ini hubungan kita apa sah? Apa selama ini aku gak pernah dianggap sama kamu? Emang kita punya hubungan apa Bang? Asal abang tau ya Selama ini aku deketin abang cuma manfaatin doang Ya kali aku seseorang yang cantik dan punya gelar Mau pacaran apalagi nikah sama orang miskin kayak kamu Bang Ujarku pada Bang Ujang Aku akui memang selama ini kami dekat Tapi bukan berarti aku menyukai apalagi mencintainya Jujur saja sebenarnya aku memang hanya memanfaatkannya Untuk membelikan barang-barang yang aku mau Tuh denger Bang Ujang Bawa tuh ibu kamu yang kumel itu Gak banget deh saya punya menantu sama besan kayak kalian Seketika wajah Bang Ujang marah Padang Tangannya terkepal Wajahnya mengisyaratkan bahwa ia sangat marah Tentu saja ia tidak terima dengan ucapan ibuku Anak mana yang terima ketika ibunya dihina Tapi memang ucapan ibuku benar Kalau ibu Bang Ujang sangat kumal Baik tante Saya terima penolakan ini Saya terima tante tidak suka karena saya miskin Silahkan tante hina saya sesuka tante Tapi ingat jangan pernah sekali-kali hina ibu saya Ucap Bang Ujang berapi-api Sudahlah Jang ayo kita pulang nak Insya Allah pasti kamu nanti dipertemukan dengan judul yang baik Uniah ibunya Bang Ujang mencoba menenangkannya Sembari mengusap-usap undak anaknya Tapi bu aku gak terima kalau mereka menghina ibu Allah pakai acara drama lagi Udah sana kalian pergi Baik tante kami akan pergi Tapi ingat satu hal Kekayaan yang tante tunggu-tunggu dari calon menantu tante yang pengusaha itu Tidak akan pernah ada Dan kamu Lisa ingat baik-baik Wajahmu yang cantik dan kelar yang selalu kamu sombongkan Suatu hari nanti tidak akan ada artinya Dan aku akan menjamin kamu tidak akan mudah untuk menikah Ucap Bang Ujang sambil menggendeng tangan ibunya untuk pergi dari rumah kami Bu kok aku jadi merinding ya denger ucapan Bang Ujang barusan Gimana kalau itu benar-benar terjadi Tanyaku pada ibu ketika Bang Ujang dan ibunya sudah tak nampak lagi Halah Ngomongan gitu kok didengerin Anggap saja angin lalu Enggak perlu dipikirin Emang dia siapa Berani-beraninya ngancam kita Tapi bu Apakah tadi ucapan kita enggak berlebihan Sampai-sampai Bang Ujang marah seperti itu Apaan sih kamu itu Memang pantas orang miskin seperti mereka dapat hinaan kayak gitu Udahlah mending tidur lagi sana Bukannya besok kamu harus kerja Ucapnya lantas pergi untuk ke kamar Aku yang mendengar kalimat ibu langsung pergi juga ke kamar Memang tadi aku tidur sehabis mahrib Sehingga ketika Bang Ujang datang aku tak mengetahuinya Sebenarnya ia pernah mengatakan bahwa akan melamarku Tapi aku tak pernah mengindahkan ucapannya itu Aku hanya mengira kalau yang ia katakan hanyalah omongan belaka Tapi dugaanku salah Ternyata ia malah berani terang-terangan datang ke rumahku Padahal aku hanya iseng-iseng saja deketin dia Sok kasih perhatian Bahkan mungkin ia mengira aku mencintainya Padahal aku hanya ingin uangnya saja Lumayan kan kalau aku mau apa-apa langsung ia belikan Ibu tak pernah tahu soal ini Karena aku selalu beralasan membeli dengan uangku sendiri Aku hanya tinggal berdua dengan ibu Ayahku meninggal 3 tahun yang lalu Sedangkan abangku yang sudah menikah memilih tinggal bersama istrinya Kami terbilang keluarga cukup Almarhum ayahku yang dulu mempunyai ruko yang cukup besar Mampu menghidupi kami sampai sekarang Sedangkan aku bekerja di salah satu bank di daerahku Jadi tidak heran ketika kami menghina Bang Ujang Yang profesinya tak lebih dari pedagang cilok Entah kenapa hati kecilku mengatakan bahwa yang diucapkan Bang Ujang bukan hanya ancaman Tapi itu sebuah peringatan Lah ngapain aku mikirin dia sih Nggak penting banget Mending aku tidur sekarang Gumamku sambil membaringkan Tubuh di atas ranjang Minggu berganti minggu Hingga bulan berganti bulan Aku jalani kehidupan seperti biasa Bahkan kini aku tengah berpacaran Dan akan segera menikah dengan Bang Danu Seorang pengusaha yang pernah ibuku bilang Dia bukan hanya kaya Tapi juga tampan Tentu saja aku sangat bangga memilikinya Hingga suatu hari ketika satu bulan lagi kami akan menikah Aku sangat dikejutkan ketika bangun tidur Dan mendapati wajahku yang merah Seperti akan terkelupas Bahkan rasanya juga sangat panas Hah? Ibu? Ibu? Aku berteriak histeris memanggil ibu Ada apa Lisa? Kenapa pagi-pagi begini teriak-teriak? Tanyanya sambil menghampiriku Lihat wajahku bu Kenapa jadi seperti ini? Aku gak mau bu Aku gak mau Astaga Lisa Kenapa jadi seperti ini? Kamu ini ada-ada saja Sudah jangan nangis Palingan itu cuma efek dari skincare yang kamu pakai Nanti tinggal diobati pakai salep Ujarnya sambil memperhatikan wajahku Aku sedikit tenang dengan pernyataan ibu Tapi tak biasanya Jika memakai skincare jadi seperti ini Ah palingan Juga sementara Aku harus berpikir positif Tapi bu Aku gak pede Kalau pergi kerja dengan keadaan seperti ini Aku malu sama orang-orang di kantor Yaudah Kamu izin dulu aja Palingan besok juga sembuh Udah sana mandi Abis itu sarapan Ibu mau pergi untuk Cek ruko dulu Satu lagi bu Kalau bertemu Bang Danu Pokoknya beri alasan apa saja ya Yang membuat dia tak menemuiku Pokoknya hari ini Aku gak boleh bertemu Bang Danu dulu Takut ia malah tak suka Melihat wajahku yang seperti ini Iya Jawab ibu singkat Dan langsung pergi dari hadapanku Kita beralih ke Bang Ujang Hari ini aku senang sekali Niatnya nanti sehabis mahrib Aku akan pergi bersama ibu Untuk melamar Lisa Perempuan yang selama ini Dekat denganku Entah nanti akan diterima atau tidak Tapi yang jelas aku akan berusaha Untuk mendapatkan restu dari ibunya Aku dan dia sebenarnya Tidak ada ikatan pacaran Tapi kebersamaan kami Dan saling perhatian selama ini Membuat aku harus mengakui Bahwa kami merupakan pasangan kekasih Jang Kamu yakin Mau melamar Lisa Entah kenapa Ibu gak yakin Kalau nanti kamu akan Diterima oleh ibunya Kamu kan tahu sendiri Perbedaan keluarga kita Dan Lisa itu seperti apa Ucap ibuku kala itu Yaelah bu Keputusanku sudah pulat Untuk melamarnya Selama ini Aku sangat mencintainya bu Aku gak mau nanti Keduluan sama orang lain Ya Aku memang sangat Pucin kepadanya Buktinya aku selalu Aku selalu rela Menahan rasa lelah Karena pagi Aku akan keliling jualan Sampai sore Sedangkan Badamahrib Sampai malam Aku akan kerja di warung makan Demi mendapatkan uang tambahan Untuk membeli apa yang Dengan panjang Dan juga celana bahan Berwarna hitam Sementara Ibu hanya menggunakan Baju gamis berwarna polos Serta kerudung yang senada Dengan baju Ibu juga hanya menggunakan Liftik dan bedak sedikit Karena ia memang kurang suka Jika memakai bedak Alasannya karena Katanya sudah tua Kami datang tanpa Membawa apa-apa Niat hati ketika Nanti diterima Aku akan mengadakan Acara lamaran Di rumah Lisa Sekaligus mengundang Para tetangga Selama ini Aku sudah mempunyai Cukup tabungan Untuk acara lamaran Dan nikahanku Kelak Kami menggunakan Sepeda motor Untuk bisa sampai Ke rumah Lisa Jarak rumah kami Juga tidak terlalu jauh Hanya beda kampung Ketika kami sampai Bukan sambutan hangat Yang aku dan Ibu terima Tapi malah hinaan Dan cacian Yang mereka lontarkan Kepada aku Aku tak menyangka Kalau selama ini Hanya dimanfaatkan Saja oleh Lisa Hatiku sangat sakit Dadaku sangat sesak Bukan hanya karena Perlakuan mereka Saja pada aku Tapi karena Pernyataan Lisa Yang membuat hatiku Hancur Selama ini Aku terlalu yakin Bahwa Lisa juga Mencintaiku Tapi dugaanku Salah Jangankan untuk Mencintai Hanya sekedar Menyukai pun Tidak Ia hanya Menganggapku Sebagai media Pengabul keinginannya Betapa bodohnya aku Tak menyadari Ini semua Aku bisa menerima Kalau mereka Menolaku Mungkin Ekspetasiku Terlalu tinggi Untuk bisa memilikinya Tapi Bisakah Memberi penjelasan Dengan baik Bukan malah Harus menghina aku Dan Ibu Aku tidak akan Pernah Melupakan ini Akhirnya kami pulang Dengan rasa kecewa Ibu yang ada Di belakang kemudi Terus mengusap Bauku Tanda ia sedang Menguatkanku Sudah ya nak Mungkin Lisa bukan Jodoh kamu Suatu hari Allah pasti akan Pertemukan kamu Dengan jodoh yang tepat Ujarnya Ketika kami Sudah Sampai di rumah Tapi bu Kenapa Lisa tidak bilang Dari awal Kalau ia tak Menyukaiku Mungkin kalau ia bilang Dari awal Aku tak akan Pernah datang Ke rumahnya Dan kita tidak akan Dapat penghinaan Seperti tadi Maafin Ujang ya bu Karena ujang Ibu jadi ikutan Dihina Sama ibunya Lisa Sudahlah nak Mungkin Itu salah satu Jalan Allah Untuk menunjukkan Bahwa Lisa Bukan jodoh yang Baik untukmu Aku hanya Mengangguk lemah Dan berlalu Ke kamar Setelah Meminta izin Meninggalkannya Terlebih dahulu Perasaan yang dulu Penuh dengan cinta Ini telah berganti Dengan amarah Dan dendam Aku tidak akan Melakukannya Sekarang Tapi suatu saat Itu pasti Eh jang Sini Kita mau beli Jiloknya Seketika Aktivitas kelilingku Terlihat Begitu Bumaya Memanggil namaku Ia adalah Salah satu Pelangganku Kebetulan Dia sedang Berkumpul Dengan para Ibu-ibu Yang sedang Menunggu Anaknya Pulang sekolah Iya bu Nanti saya ke situ Lantas Segera aku Menghampirinya Saya pesen 30 ribu ya Digabungin aja Soalnya kita Makanya Mau bareng-bareng Ujamnya Sambil tergagah Siap bu Ketika aku Sedang Menyiapkan Pesanan Bumaya Tak sengaja Tak sengaja Aku mendengar Obrolan Dengan Ibu-ibu Yang lain Yang sedang Membahas Lisa Kepetulan Salah satu Dari temannya Bumaya Tersebut Adalah Tetangganya Lisa Eh Kalian Tau Anak Si Mira Kan Dia katanya Bentar lagi Mau nikah Loh Sama Si Denu Yang Pengusaha Itu Eh Yang benar Kamu Jeng Wah Beruntung Banget Ya Si Mira Bisa Dapet Calon Menantu Yang Kayak Itu Aku jadi Iri Deh Jawab Salah satu Ibu-ibu Yang lain Gak usah Iri lah Jeng Yang kaya Belum tentu Bikin Bahagia Timbal Bumaya Ya tapi kan Setidaknya Kalau punya Menantu Kaya Enak Tinggal Kita mau Minta Apapun Langsung Terkabul Setelah Mendengar Cerita Lisa Barusan Kembali Aku Teringat Tentang Penolakan Serta Penghinaannya Yang Dulu Aku Kembali Mengepalkan Tangan Dendam Yang Membara Kembali Hadir Kemarahan Beberapa Bulan Yang Lalu Ternyata Tidak Menghilangkan Niatku Dari Awal Justru Aku Semakin Yakin Untuk Membuatnya Mendapat Pelajaran Selama Ini Aku Selalu Dikuatkan Oleh Ibu Bahwa Katanya Semua Ini Sudah Kehendak Darinya Sehingga Aku Bisa Menahan Diri Untuk Tidak Melakukannya Tapi Aku Merasa Tuhan Tidak Adil Kepadaku Kenapa Harus Orang Orang Zolim Seperti Mereka Yang Harus Mendapatkan Kebahagiaan Mana Jang Udah Belum Aku Yang Mendengar Bumira Memanggil Mencoba Menetralkan Deru Nafasku Yang Sempat Estabil Karena Menahan Amarah Oh Ini Bu Sudah Nih Jang Uangnya Ujarnya Sambil Menyodorkan Uang Ya Bu Terima Kasih Kalau Gitu Saya Permisi Ibu Ibu Ucapku Sambil Berlalu Meninggalkan Mereka Kok Tumben Jang Jam Segini Sudah Pulang Emang Dagangannya Sudah Laku Semua Kata Ibu Ketika Aku Baru Saja Sampai Di Rumah Tinggal Tinggal Sedikit Sedikit Lagi Kok Bu Nanti Bagiin Sama Anak Anak Yang Lewat Buru Aku Kek Kamar Untuk Mengambil Keperluanku Memangnya Kamu Mau Kemana Keliatannya Buru Buru Sekali Aku Harus Membuat Alasan Kepada Ibu Tak Mungkin Aku Memberitahukan Kemana Niatku Akan Pergi Ini Bu Ujang Ada Urusan Dulu Sebentar Ujang Mau Ketemu Sama Teman Ujang Yang Di Kampung Sebelah Dulu Mungkin Pulangnya Agak Malam Loh Memangnya Ada Urusan Apa Sampai Pulang Malam Malam Tanyanya Menatap Ku Heran Pokoknya Ada Bu Ya Sudah Ujang Pamit Dulu Ya Ujarku Sambil Langsung Berlalu Menggunakan Motor Aku Tak Ingin Ibu Mengetahui Kalau Aku Tengah Berbohong Kepadanya Kemarahan Yang Selama Ini Tertahan Tak Mempedulikan Lagi Pesan Yang Telah Ibu Katakan Maafkan Ujang Tak Bisa Dengan Pesan Yang Dulu Pernah Ibu Katakan Ujang Sudah Terlanjur Sakit Hati Ujang Tak Terima Mereka Bahagia Berbegal Alamat Yang Kudapat Dari Temanku Dan Juga Selembar Poto Lisa Aku Melajukan Motor Ke Rumah Kidewo Seorang Dukun Yang Aku Yakin Bisa Membalaskan Dendamku Pada Lisa Buat Wajah Lisa Tak Secantik Dulu Dan Sulit Untuk Mendapatkan Jodoh Ganggu Lisa Juga Dengan Sesekali Mengirim Makhluk Galus Untuk Mengganggunya Biarkan Ibunya Menikmati Penderitaan Anaknya Kembali Kelisa Sudah Lima Hari Ini Aku Tidak Masuk Kerja Dan Bertemu Dengan Bang Danu Wajah Ku Yang Aku Kira Akan Segera Sembuh Tapi Sekarang Malah Semakin Parah Sekarang Malah Tambah Muncul Jerawat Yang Begitu Banyak Selain Rasanya Yang Panas Kini Ditambah Lagi Dengan Rasa Yang Begitu Gatal Lima Hari Pula Aku Selalu Mengurung Diri Di Kamar Aku Hanya Minum Obat Dan Menggunakan Salep Untuk Meredakan Nyerinya Mau Berobat Pun Aku Harus Menutupi Wajahku Dengan Berbagai Cara Takut Orang Orang Melihatnya Malah Cicih Melihat Wajahku Kata Dokter Aku Hanya Sakit Kulit Biasa Tak Perlu Ada Yang Dihawatirkan Tapi Aku Sangat Khawatir Jika Bang Denu Sampai Tau Keadaanku Yang Sekarang Sementara Acara Pernikahanku Tinggal Beberapa Minggu Lagi Terakhir Kali Aku Cetan Bersamanya Katanya Ia Sedang Ada Urusan Di Luar Kota Aku Jadi Sedikit Lega Setidaknya Masih Ada Harapan Untuk Menyembuhkan Wajahku Ibu Hanya Sesekali Ke Kamarku Aku Juga Tau Kalau Sekarang Ia Tengah Pusing Karena Katanya Sekarang Pendapatan Ruko Jadi Turun Tak Seperti Sebelumnya Jadi Ia Lebih Banyak Menghabiskan Waktunya Di Ruko Malam Ini Aku Terbangun Karena Mendengar Suara Orang Yang Seperti Sedang Mandi Di Kamar Mandi Saat Aku Lihat Jam Di Nakas Ternyata Masih Pukul Dua Dini Hari Aku Mencoba Bangkit Untuk Mengecek Siapa Yang Ada Di Dalam Apakah Ibu Tapi Bukannya Ibu Sendiri Punya Kamar Mandi Lalu Kenapa Mandi Malam Malam Begini Bu Apa Ibu Yang Di Dalam Tanyaku Sambil Mengetuk Pintu Hening Bu Kok Mandi Jam Segini Tapi Masih Tak Ada Sahutan Akhirnya Aku Mencoba Untuk Membuka Knop Pintu Tersebut Ternyata Pintunya Tak Dikunci Tanpa Menunggu Jawaban Langsung Saja Aku Masuk Kedalam Tapi Aneh Tidak Ada Siapa Siapa Disini Malahan Keramiknya Juga Masih Kering Seperti Tak Terjadi Aktivitas Tiba Tiba Aku Merasa Merinding Perasaanku Sudah Tidak Enak Cepat Aku Pergi Ke Kamar Untuk Melanjutkan Tidur Kembali Tapi Baru Saja Aku Akan Keluar Tiba 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 Pintunya Tertutup Sendiri Tak Lama Dari Itu Ku Busuk Mulai Tercium Aku Merasa Ada Orang Di Belakangku Tapi Aku Tak Berani Untuk Melihatnya Hingga Tiba Tiba Tangan Dingin Meraih Bundaku Reflek Aku Berbalik Badan Dan Aku Terpaku Ketika Melihat Sosok Perempuan Di Depanku Dengan Wajah Yang Hancur Aku Kemetaran Saking Takutnya Mau Berteriak Tidak Bisa Air Mataku Luluh Semuanya Nampak Blur Dan Aku Tak Ingat Apa-apa Lagi Sah Lisa Bangun Sah Sayup Sayup Aku Mendengar Seseorang Memanggilku Sah Bangun Ngapain Tidur Disini Bangun Aku Mencoba Untuk Membuka Mata Dan Langsung Tertuju Kepada Ibu Langsung Saja Aku Menghambur Kepelukannya Bu Tolong Aku Semalam Ada Sosok Wanita Berwajah Hancur Disini Aku Takut Bu Tenangkan Dirimu Sah Disini Tidak Ada Apa-apa Mungkin Kamu Hanya Halusinasi Saja Katanya Sambil Melepaskan Pelukanku Tapi Bu Aku Yakin Itu Bukan Halusinasi Aku Sangat Yakin Kalau Itu Nyata Bu Kalau Aku Berhalusinasi Kenapa Coba Aku Bisa Tidur Disini Jawab Aku Tak Mau Kalah Ya Mana Ibu Tau Mungkin Saja Kamu Tidur Sambil Ngelindur Makanya Bisa Ada Disini Kamu Itu Ada Ada Saja Sejak Kapan Rumah Kita Ini Jadi Berhantu Ucapnya Sambil Bercanda Sudahlah Tak Perlu Dipikirkan Mungkin Karena Kamu Stres Mikirin Wajahmu Yang Belum Sembuh Makanya Kamu Berhalusinasi Seperti Ini Sekarang Kamu Mandi Dulu Habis Itu Minum Obat Dan Pakai Kan Salep Biar Kamu Cepat Sembuh Sebentar Lagi Kamu Akan Menikah Aku Kecewa Dengan Ibu Yang Tak Mempercayai Perkataanku Aku Sangat Yakin Jika Semalam Itu Bukan Halusinasi Tapi Itu Nyata Tapi Mau Bagaimana Lagi Memaksa Ibu Untuk Percayapun Percuma Pokoknya Aku Nggak Mau Mandi Disini Aku Takut Kumamku Aku Langsung Bangkit Untuk Mengambil Handuk Dan Keluar Untuk Mandi Di Kamar Mandi Utama Ibu Tak Lagi Kuhiraukan Aku Tak Berani Mandi Di Kamarku Aku Berkidik Ngeri Membayangkan Wajah Wanita Itu Lagi Kamu Pikir Ini Perusahaan Punya Nenek Moyangmu Kami Butuh Orang Yang Profesional Tak Sepertimu Yang Banyak Alasan Kalau Tak Niat Bekerja Sekarang Juga Akan Saya Keluarkan Mulai Saat Ini Kamu Saya Pecat Gak Usah Lagi Datang Ke Kantor Saya Mohon Pak Kasih Saya Kesem Belum Selesai Aku Berbicara Telepon Sudah Dimatikan Sepertinya Atasanku Sangat Marah Karena Aku Selalu Meminta Isin Setiap Hari Mau Bagaimana Lagi Tak Mungkin Aku Bekerja Dengan Keadaan Wajah Yang Seperti Ini Siapa Itu Yang Menelpon Muna Ibu Yang Tadinya Sedang Menyiapkan Sarapan Menghampir Mungkin Ia Merasa Heran Melihat Lu Yang Kelihat Kelisah Aku Dipecah Dari Kantor Bu Gara Gara Keseringan Isin Lah Atasan Kok Gitu Tak Mengerti Keadaan Karyawannya Yaudah Bos Kayak Gitu Gak Usah Diperhatiin Tinggal Nyari Kerja Lagi Di Tempat Yang Lebih Bagus Lagian Sebentar Lagi Kan Kamu Juga Menikah Buat Apa Capek Capek Nyari Uang Tinggal Minta Sama Suamimu Ujarnya Sambil Duduk Di Meja Makan Tapi Bu Sayang Dong Gelar Aku Selama Ini Kalau Cuma Duduk Doang Di Rumah Ya Terserah Kamu Kalau Emang Mau Capek Ya Kerja Kalau Ibu Si Mending Duduk Santai Di Rumah Memang Benar Apa Yang Dibilang Ibu Ngapain Juga Aku Minta Apapun Pasti Langsung Ia Berikan Aku Duduk Di Meja Makan Bersama Ibu Untuk Sarapan Ketika Sedang Enak Enak Mengunyah Aku Merasa Ada Yang Aneh Nasi Yang Kumakan Barusan Kok Seperti Gerak Gerak Reflek Aku Lihat Nasi Di Piring Astaga Segera Aku Berlari Ke Kamar Mandi Kumuntahkan Nasi Yang Sempat Aku Makan Tadi Kamu Kenapa Lisa Ibu Masak Capek Capek Malah Dimuntahin Jawabnya Menghampir Ibu Ini Gimana Masak Belatung Segede Gitu Tidak Sadar Aku Memuntahkan Kembali Semua Yang Ada Di Dalam Perutku Membayangkannya Saja Membuatku Cici Kamu Itu Kenapa Makin Hari Makin Aneh Kemarin Bilangnya Ada Setan Sekarang Nasi Malah Dibilang Belatung Kalau Ibu Tidak Percaya Lihat Sana Bu Kamu Yang Kesini Lihat Nih Baik Baik Orang Dari Tadi Cuma Nasi Biasa Kok Jawab Ibu Yang Sudah Di Meja Makan Aku Yang Masih Berada Di Kamar Mandi Segera Menghampirinya Ya Ya Benar Benar Itu Nasi Aneh Barusan Jelas Aku Lihat Kalau Itu Segerombolan Belatung Tapi Benar Bu Kalau Itu Belatung Aku Tidak Bohong Kamu Abang Mau Minum Apa Biar Aku Buatkan Air Putih Saja Setelah Meletakkan Segelas Air Di Atas Meja Aku Segera Duduk Di Sampingnya Tapi Ia Malah Menggeser Tubuhnya Aku Memaklumi Tapi Sedikit Sakit Di Dalam Hatiku Ini Bang Aku Juga Tiba Tiba Saja Bisa Kayak Gini Kata Dokter Bentar Lagi Juga Sembuh Kok Bang Oh Ya Abang Kok Enggak Bilang Kalau Mau Kesini Tanya Aku Mengalihkan Pembicaraan Abang Cuma Mampir Sebentar Oh Gitu Diminum Dulu Bang Airnya Ketika Bang Danu Akan Minum Aku Kaget Air Di Dalam Kelas Kok Jadi Warna Merah Seperti Darah Ya Itu Darah Hampir Sedikit Lagi Bang Danu Meminum Air Di Kelas Aku Langsung Menepisnya Kelas Itu Jatuh Seketika Kelantai Dan Langsung Pecah Persamaan Dengan Itu Airnya Kembali Menjadi Air Putih Biasa Aku Gelagapan Apa Yang Baru Saja Aku Lakukan Kamu Kenapa Lisa Gak Sopan Orang Mau Minum Malah Dibuang Kalau Emang Gak Niat Ngasih Gak Usah Diambilin Ujar Bang Danu Tampak Marah Itu Bang Tadi Airnya Berubah Jadi Darah Beneran Bang Aku Gak Pohong Aku Mencoba Menjelaskan Apa Yang Kuliat Barusan Kamu Ini Kenapa Lisa Orang Dari Tadi Itu Cuma Air Putih Biasa Mulai Saat Ini Aku Batalkan Acara Pernikahan Kita Aku Gak Mau Punya Istri Yang Jelek Dan Juga Aneh Kayak Kamu Ujarnya Berlalu Untuk Keluar Dari Rumah Maksud Kamu Apa Bang Acara Kita Tinggal Sebentar Lagi Kamu Gak Bisa Asal Batalkan Saja Nanti Apa Kata Orang Orang Aku Mencoba Menahannya Mataku Sudah Berkaca Kaca Tak Mungkin Ia Semudah Ini Untuk Membatalkan Pernikahan Kami Aku Tak Ingin Itu Memikirkan Pula Nanti Tanggapan Orang Orang Padaku Jika Aku Gagal Menikah Aku Gak Peduli Yang Jelas Aku Gak Mau Punya Istri Kayak Kamu Tegasnya Dan Langsung Pergi Dari Hadapanku Badanku Luluh Kelantai Aku Terisak Sakit Sangat Sakit Kenapa Semua Jadi Seperti Ini Kenapa Tidak Ada Yang Percaya Kalau Yang Aku Katakan Benar Aku Penci Semua Ini Sangat Benci Sudut Pandang Bumira Ibunya Lisa Duh Kasian Ya Lisa Pasti Ngar Banget Jadi Orang Kaya Makanya Jadi Orang Jangan Sombong Jadi Kena Karmanya Kan Pasti Wajahnya Jadi Gitu Karena Diguna Guna Karena Kan Si Lisa Suka Menfaatin Cowok Iya Ya Takut Aja Tuh Cowok Sakit Hati Makanya Jadi Nekat Untuk Pergi Kedukun Begitulah Sebagian Cibiran Cibiran Tetangga Yang Mereka Lontarkan Kepada Aku Tapi Aku Tak Pernah Menanggapinya Apalagi Mereka Tadi Bilang Diguna Guna Mana Mungkin Di Zaman Sekarang Masih Ada Kayak Gituan Terlebih Aku Tak Percaya Adanya Makhluk Gaib Aku Hanya Percaya Bahwa Penyakit Yang Lisa Derita Hanya Sakit Kulit Biasa Semenjak Kejadian Danu Yang Membatalkan Pernikahannya Dengan Lisa Kini Semua Tetangga Jadi Mengetahui Keadaan Wajah Lisa Yang Sekarang Aku Sebagai Ibu Sedih Melihat Keadaan Anakku Sekarang Ia Lebih Banyak Mengurung Diri Di Kamar Kadang Tidak Mau Makan Kadang Pula Suka Menangis Tiba Tiba Malam Ini Aku Terbangun Ketika Mendengar Teriakan Lisa Dari Kamar Segera Aku Masuk Menerobos Pintu Kamarnya Yang Kebetulan Tak Dikunci Ketika Aku Sampai Sungguh Prihatin Keadaan Putriku Ia Meraung-raung Ketakutan Seperti Melihat Sesuatu Aku Yang Panik Langsung Menghampiri Dan Mendekapnya Tenang Nak Tenang Ini Ibu Ibu Disini Bersamamu Tolong Aku Usir Mereka Dari Sini Aku Takut Suruh Mereka Pergi Dari Sini Ujarnya Dengan Badan Yang Kemetaran Mereka Siapa Disini Tidak Ada Siapa Siapa Sayang Selain Ibu Sama Kamu Aku Berusaha Menenangkannya Itu Mereka Disini Mereka Lagi Liatin Kita Aku Takut Bu Pergi Kalian Pergi Dari Sini Jawabnya Sambil Mengibas Ibaskan Tangannya Ke Arah Depan Aku Yang Tak Mengerti Apa Yang Harus Kulakukan Hanya Bisa Menangis Melihat Keadaan Putriku Ia Terus Berteriak Teriak Menyuruh Pergi Entah Kepada Siapa Aku Yang Hanyut Dalam Kesedihan Hingga Tak Menyadiri Jika Lisa Sudah Tertidur Di Pangku Berbulan Bulan Keadaan Lisa Masih Sama Wajahnya Tak Kunjung Sembuh Padahal Sudah Berobat Kesana Kemari Tubuhnya Yang Dulu Ideal Sekarang Sangat Kurus Wajahnya Pun Tak Secantik Dulu Malahan Kini Terlihat Seperti Nenek Nenek Ruko Aku Serahkan Pada Karyawan Kepercayaanku Sekarang Aku Lebih Sering Menemani Lisa Kini Tingkahnya Yang Sering Aneh Membuatku Merasa Sangat Sedih Aku Yang Baru Saja Memikirkannya Terdengar Ia Berteriak Seperti Ketakutan Segera Aku Menghampirinya Dengan Tergobo-gobo Ada Apa Nak Itu Bu Kok Ular Banyak Banget Dipak Mandi Bu Jawabnya Dengan Menunjuk Ke Arah Kamar Mandi Ular Apa Sah Mana Mungkin Di Rumah Kita Ada Ular Sana Lihat Dipak Mandi Bingung pun Menuruti Perintahnya Ketika Aku Melihat Kedalam Bak Mandi Hanya Ada Air Dimana Ular Yang Ia Maksud Bahkan Katanya Banyak Tapi Satupun Aku Tak Melihatnya Tidak Ada Apa-apa Nak Mungkin Kamu Salah Lihat Masa Ibu Tidak Lihat Kan Itu Banyak Bu Ucapnya Dengan Wajah Serius Sehingga Membuatku Merasa Lebih Bingung Kalau Kamu Takut Mandi Disini Tapi Temenin Ya Aku Takut Ada Ular Lagi Ia Nak Ayo Aku Kembali Menangis Melihat Keadaan Lisa Yang Sekarang Kenapa Dia Jadi Seperti Ini Dari Sini Aku Mulai Merasakan Keanehan Aku Jadi Teringat Dengan Perkataan Tetangga Aku Waktu Itu Apa Benar Jika Lisa Diguna Guna Mau Tak Mau Sekarang Aku Jadi Yakin Jika Lisa Memang Benar Diguna Guna Jika Seperti Itu Aku Akan Coba Memanggil Orang Pintar Untuk Bisa Mengobatinya Entah Sudah Keberapa Pumira Mendatangkan Orang Pintar Untuk Mengobati Lisa Tapi Tidak Ada Satupun Yang Bisa Mengobatinya Bukan Sembuh Kadang Lisa Malah Semakin Parah Kini Pumira Hanya Bisa Pasrah Menerima Keadaan Terlebih Sekarang Banyaknya Gunjingan Dari Para Tetangga Membuat Bumira Memilih Pergi Ketempat Anak Pertamanya Yang Berada Di Kota Untuk Sementara Waktu Ia Pergi Dengan Lisa Yang Sekarang Keadaannya Sangat Memprihatinkan Sesampainya Di Kota Bumira Langsung Menceritakan Semuanya Kepada Danny Anak Pertamanya Kenapa Ibu Baru Bilang Sekarang Kalau Tahu Dari Dulu Pasti Danny Akan Bantu Maafkan Ibu Nak Tadinya Ibu Tak Mau Merepotkan mu Tapi Setelah Melihat Kadang Lisa Sekarang Makanya Ibu Perniat Meminta Bantuanmu Bumira Menunduk Kenapa Juga Ibu Malah Bawa Lisa Ke Orang Pintar Harusnya Ibu Bawa Ke Ustadz Atau Ke Seorang Kiai Iya Nak Ibu Merasa Bersalah Pikiran Ibu Terlalu Kalut Hingga Ibu Tak Sempat Berpikir Untuk Membawa Lisa Ke Seorang Ustadz Ataupun Ke Seorang Kiai Ya Sudah Aku Punya Kenalan Ustadz Yang Bisa Mengobati Penyakit Seperti Ini Nanti Kita Obati Lisa Sama Sama Semoga Keadaannya Bisa Baik Seperti Semula Yang Terpenting Kita Serahkan Semuanya Kepada Sebenarnya Denny Masih Ingin Marah Tapi Ia Lebih Memilih Mengalah Oh Ini Semua Sudah Terjadi Sekarang Tinggal Bagaimana Caranya Mengobati Lisa Sifat Denny Memang Berubah Semenjak Menikah Ia Sekarang Lebih Banyak Belajar Untuk Memperdalam Ilmu Agama Sementara Di tempat Berbeda Buniah Terkesa-kesa Ingin Segera Menyampaikan Sesuatu Yang Ia Dengar Di Warung Tadi Jang Ibu Dengar Dari Para Tetangga Katanya Sekarang Lisa Seperti Orang Gila Mukanya Juga Jadi Buruk Rupa Ucapnya Yang Baru Sampai Rumah Iya Kak Bu Bagus Deh Kalau Gitu Emang Pantes Orang Kek Gitu Menderita Biarin Aja Bu Jawab Ujang Tanpa Mengalihkan Wajahnya Dari Depan TV Yang Tentu Membuat Buniah Heran Dan Langsung Mendekat Keara Ujang Kok Jawaban Kamu Gitu Apa Jangan Jangan Kamu Yang Melakuin Ini Semua Ujang Yang Mendengar Pernyataan Ibunya Barusan Langsung Belagapan Ibu Maksud Ibu Apa Tak Mungkin Ujang Melakukan Itu Ujarnya Berusaha Setenang Mungkin Jangan Bohong Kamu Jangan Jujur Sama Ibu Ibu Tahu Kamu Nyembunyi Sesuatu Apa Benar Kamu Yang Melakukan Itu Pada Lisa Ucap Ibu Nia Yang Tegas Dengan Tatapan Tajam Membuat Ujang Tak Bisa Berkutik Iya Bu Ujang Yang Melakuin Semua Ujang Nggak Terima Lisa Memanfaatin Ujang Ujang Nggak Terima Mereka Menghina Kita Apalagi Kemarin Ujang Dengar Lisa Apalagi Kemarin Ujang Dengar Lisa Menikah Ujang Nggak Terima Semua Ini Bu Ucapan Yang Baru Saja Ujang Sampaikan Membuat Punya Luluh Kelantai Air Matanya Tak Bisa Terbendung Lagi Astagfirullahal Azim Nggak Kenapa Kamu Melakukan Itu Apa Ibu Pernah Mengajari Kamu Untuk Balas Dendam Apa Selama Ini Kasih Sayang Ibu Kurang Untukmu Sehingga Kamu Nekat Untuk Melakukan Semua Itu Apakah Kamu Sudah Tak Mau Mendengarkan Ucapan Ibu Lagi Ibu Kecewa Sama Kamu Ucapnya Liri Yang Membuat Ujang Langsung Sujud Di Hadapan Ibunya Maafin Ujang Bu Ujang Hilaf Ujang Janji Ujang Nggak Bakal Lakuin Ini Lagi Maafin Ujang Bu Kamu Dengarkan Ibu Baik Baik Nak Hilangkan Dendam Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Kamu Harus Ikhlas Dengan Apa Yang Telah Terjadi Karena Semua Ini Sudah Kehendak Justru Dari Kejadian Ini Kita Bisa Ambil Hikmahnya Bahwa Lisa Bukan Jodoh Yang Baik Untukmu Kelak Pasti Allah Akan Menggantikannya Yang Lebih Baik Ingatlah Hanya Kepadanya Kita Meminta Pertolongan Perbuatan Yang Telah Kamu Lakukan Itu Dosa Besar Nak Minta Ampun Lah Sama Allah Iya Bu Maafin Ujang Ujang Sudah Gelap Mata Hingga Tak Bisa Mendengarkan Ucapan Ibu Ujang Janji Akan Bertobat Kepadanya Bu Ujar Ujang Yang Masih Bersimpul Di Hadapan Bunia Ibu Memaafkan Bangun Sembukan Gemili Lisa Seperti Dulu Tak Seharusnya Kamu Melakukan Ini Terlebih Ia Telah Menyakiti Kita Serahkan Semua Kepadanya Kita Sebagai Manusia Tidak Berhak Untuk Menghukum Seseorang Ujang Yang Mengangguk Ia Bertekad Besok Bagi Akan Kerumah Gidewo Untuk Bisa Membatalkan Keinginannya Dulu Pagi Ini Ujang Sudah Bersiap Siap Untuk Pergi Kerumah Gidewo Ia Sudah Yakin Untuk Menempati Janji Kepada Ibunya Untuk Menyembuhkan Lisa Kembali G Maksud Kedatangan Saya Kesini Ingin Membatalkan Keinginan Saya Sekarang Saya Hanya Ingin Lisa Kembali Seperti Dulu Ucap Ujang Yang Sudah Berada Di Hadapan Gidewo Tidak Bisa Aku Tidak Bisa Menyembuhkan Wajah Lisa Seperti Dulu Aku Hanya Bisa Menghalau Makhluk Halus Untuk Tak Mengganggunya Lagi Kenapa Tidak Bisa Ki Dulu Ibunya Membawa Lisa Ke Seorang Dukun Juga Jadi Sudah Ada Campur Tangan Dengan Dukun Yang Lain Sehingga Penyakit Dia Bukan Hanya Datang Dariku Saja Kata Kata Yang Diucapkan Gidewo Pagi Tadi Ternyanyang Di Kepala Ujang Ia Sangat Merasa Bersalah Kepada Lisa Karena Bagaimanapun Kadang Lisa Sekarang Tak Lebih Karena Disebabkan Olehnya Ujang Yang Laru Dalam Pikiran Tak Menyadari Jika Di Depannya Terdapat Mobil Yang Melaju Cepat Hingga Mengakibatkan Motor Ujang Tertabrak Oleh Mobil Tersebut Kejadian Itu Sangat Cepat Kepala Ujang Yang Terpentur Pada Sisi Jalan Membuatnya Kehilangan Kesadaran Warga Yang Melihat Kejadian Tersebut Langsung Berkerumun Untuk Memberi Pertolongan Dengan Membawanya Ke rumah Sakit Seorang Wanita Barubaya Datang Dengan Tergesa-gesa Untuk Bisa Sampai Ke rumah Sakit Setelah Sampai Di Kamar Pasien Punya Langsung Menghampiri Dan Memeluk Anaknya Ia Kamu harus Sembuh Jangan Tinggalin Ibu Ucapnya Terisak Sambil Menggenggam Tangan Ujang Ujang Yang Merasa Tangannya Digenggam Oleh Seseorang Membuatnya Berusaha Membuka Mata Dan Mendapati Ibunya Yang Sedang Menangis Bu Ucapnya Lirih Yang Langsung Membuat Punya Mendonga Ke Arahnya Iya Nak Alhamdulillah Kamu Sudah Sadar Jang Apa Kamu Putus Sesuatu Biar Ibu Ambilkan Ujernya Terharu Karena Mendapati Anaknya Sudah Sadar Ujang Hanya Menggeleng Lemah Ujang Minta Maaf Ya Bu Kalau Selama Ini Ujang Banyak Salah Sama Ibu Maafin Ujang Belum Bisa Membahagiakan Ibu Iya Nak Tanpa Kamu Minta Maaf Pun Ibu Sudah Memaafkan Sudah Kamu Jangan Banyak Pikiran Dulu Ya Biar Cepat Sembuh Enggak Bu Ujang Ujang Enggak Kuat Kalau Nanti Ujang Ujang Enggak Ada Titipkan Salam Ujang Untuk Lisa Ya Bu Sampaikan Permintaan Maaf Ujang Padanya Ujapan Ujang Barusan Sontak Membuat Buniah Kaget Sekaligus Langsung Membuatnya Gemeli Terisak Kamu Enggak Boleh Bilang Gitu Kamu Pasti Sembuna Pasti Kita Bisa Berkumpul Bersama Sama Lagi Tak Lama Dari Itu Buniah Membulatkan Ujang Astagfirullahalazim Kamu Kenapa Ibu Panggilan Kamu Dokter Dulu Ya Baru Saja Buniah Akan Pergi Berlari Ia Langsung Berhenti Ketika Tangan Ujang Mencengkram Dengan Kuat Seketika Itu Juga Buniah Langsung Berbalik Menghadap Ujang Tuntun Tuntun Aku Bu Ucap Ujang Dengan Terbata-bata Yang Berhasil Membuat Buniah Menangis Terseduh-seduh Ikuti Ibu Ya Nak Ash Hadu Ala Ila Ha Ilallah Ujang Yang Mendengarkan Ibunya Mengikuti Dengan Suara Terbata-bata Dan Juga Nafasnya Yang Sudah Tak Beraturan Lanjut Buniah Yang Diikuti Oleh Ujang Setelah Selesai Mengucapkan Dua Kalimat Syahadat Buniah Luluh Kelantai Ia Tak Menyangka Jika putranya Akan Pergi Dengan Cepat Semoga Allah Mengampuni Semua Dosa-dosa Muna Ucapnya Lirih Dengan Tangisnya Yang Pecah Di tempat Berbeda Setelah Mendapat Isin Dari Ustadz Ridwan Akhirnya Lisa Dibawa Ke rumah Ustadz Ridwan Dengan Ditemani Pumira Dan Danny Sedangkan Istri Danny Memilih Tidak Ikut Karena Mempunyai Anak Yang Masih Balita Langsung Saja Bawa Kedalam Kita Langsung Mulai Sekarang Saja Untuk Bisa Mengobatinya Ujar Ustadz Ridwan Setelah Berbahasa Pasti Sebentar Dengan Danny Dan Ibunya Baik 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 Ustadz Jawab Danny Sedangkan Pumira Hanya Memilih Diam Dan Mengikuti Kedalam Sembari Membawa Lisa Yang Terlihat Linglung Saya Hanya Berusaha Mengobatinya Selebihnya Kita Serahkan Sama Allah Jangan Lupa Berdoa Karena Sesungguhnya Hanya Dia Yang Bisa Menyembuhkan Segala Penyakit Ustadz Ridwan Akhirnya Membaca Ayat-ayat Suci Al-Quran Tak Tak berselang Lama Reaksi Lisa Mulai Terlihat Ia Meraung-raung Sambil Menangis Dan Juga Tertawa Keluar Kamu Dari Raga Nak Lisa Kasian Dia Merasa Kesakitan Kenapa Aku harus Kasian Pada Orang-orang Sombong Dan Suka Menghina Seperti Mereka Ini Harusnya Mereka Berpikir Bahwa Semua Ini Adalah Atas Kesalahan Yang Telah Mereka Berbuat Sendiri Ujar Lisa Dengan Suara Beratnya Ia Berbicara Dengan Tatapan Tajam Dan Juga Menunjuk Ke Arah Bumira Bumira Yang Mendengar Penuturan Lisa Tersebut Membuatnya Menangis Terisak Ia Kembali Teringat Kata-kata Dan Perbuatannya Yang Selalu Membuat Orang-orang Sakit Hati Lisa Yang Terus Merajau Tak Jelas Seketika Langsung Pingsan Ketika Ustadz Rituan Telah Berhasil Mengeluarkan Jin Dari Tubuhnya Bumira Dan Deni Yang Melihat Kataan Lisa Segera Berusaha Menopang Tubuhnya Dan Berusaha Untuk Menyadarkannya Alhamdulillah Insyaallah Nak Lisa Tidak Akan Diganggu Oleh Makhluk Halus Lagi Memang Keadaannya Untuk Sementara Waktu Masih Seperti Ini Tapi Dengan Berjalannya Waktu Insyaallah Nak Lisa Akan Sembuh Seperti Semula Ujar Ustaz Terituan Ketika Kakak Dan Lisa Sudah Meningan Terima Kasih Atas Bantuannya Pak Ustaz Mohon Maaf Jika Kami Merepotkan Jawab Dani Tak Apa Selagi Masih Bisa Saya Bantu Akan Saya Usahakan Untuk Pumira Mohon Maaf Sebelumnya Melihat Kasus Dari Nak Lisa Yang Saya Tangani Ini Saya Hanya Perpesan Jika Ibu Sudah Tahu Siapa Orang Yang Jangan Pernah Dendam Pada Orang Itu Karena Sesungguhnya Ini Tak Sepenuhnya Kesalahan Dari Orang Tersebut Bisa Saja Ia Merasa Sakit Hati Dengan Perkataan Yang Ibu Atau Nak Lisa Sampaikan Sehingga Ia Nekat Untuk Melakukannya Mohon Ampun Juga Kepada Allah Atas Apa Yang Telah Diperbuat Minta Maaf Pula Pada Orang Orang Yang Telah Dirasa Menyakiti Hatinya Nasihat Ustad Terituan Pada Bumira Yang Hanya Menunduk Iya Pak Ustad Saya Merasa Bersalah Dengan Sikap Saya Yang Selalu Sombong Dan Suka Menghina Seseorang Saya Merasa Hina Pak Ustad Apakah Nantinya Mereka Akan Memaafkan Saya Insya Allah Bu Pasti Akan Dimaafkan Jangan Pernah Tinggalkan Solat Lima Waktu Dan Sering Sering Juga Untuk Membaca Al-Quran Agar Keadaan Lisa Cepat Membaik Bumira Kembali Menangis Ketika Mendengar Penuturan Dari Ustad Ridwan Yang Merasa Selama Ini Telah Jauh Dari Tuhan Meminta Pertolongan Selain Kepada Allah Dan Juga Sangat Menyesal Dengan Perilaku Yang Tak Pernah Baik Kepada Orang Orang Iya Pak Ustad Insya Allah Saya Akan Selalu Mengingat Pesan Dari Ustad Alhamdulillah Dan Yang Melihat Ibunya Menangis Hanya Bisa Menguatkan Dengan Menggenggam Tangan Ibunya Setelah Dirasa Keadaan Lisa Telah Membaik Dan 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 Pumira Izin Untuk Segera Pulang Karena Waktu Sudah Sore Tak Lupa Ia Mengucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Ustad Terituan Di Rumah Sakit Puniah Yang Keadaannya Sangat Memprihatinkan Persusah Payah Berdiri Untuk Berniat Memanggil Dokter Ketika Dokter Sudah Sampai Di Ruangan Langsung Ia Memeriksa Kondisi Ujang Yang Menurut Penuturan Puniah Sudah Meninggal Dunia Ketika Melihat Itu Puniah Kembali Menangis Mengingat Anaknya Yang Sudah Pergi Ia Membayangkan Bagaimana Nanti Jika Ia Hanya Hidup Seorang Diri Pasien Masih Hidup Cuma Kondisi Ambil Tindakan Puniah Yang Mendengar Pernyataan Dokter Tersebut Langsung Kaget Ia Tak Menyangka Dengan Apa Yang Ia Dengar Barusan Maksudnya Dok Tadi Jelas Anak Saya Sudah Pergi Dok Tak Mungkin Saya Salah Dok Tadi Ujang Benar-benar Sudah Meninggal Jawabnya Pada Dokter Ia Merasa Heran Dengan Perkataan Dokter Karena Jelas Jelas Tadi Ujang Sudah Pergi Dat Saya Tidak Bohong Bu Kondisi Pasien Masih Hidup Kami Mohon Untuk Ibu Keluar Dulu Kami Akan Segera Menangani Keadaan Pasien Suster Ambilkan Peralatan Untuk Bisa Menangani Keadaan Pasien Ini Baik Dokter Mohon Maaf Ibu Ibu Bisa Tunggu Di Luar Dulu Puniah Yang Keluar Dari Ruangan Masih Tidak Percaya Dengan Apa Yang Terjadi Ia Merasa Terharu Dan Bahagia Mendengar Pernyataan Bahwa Anaknya Masih Hidup Tapi Ia Juga Cemas Dengan Keadaan Ujang Sekarang Semoga Apa Yang Dikatakan Dokter Itu Benar Nak Semoga Allah Masih Memberimu Kesempatan Untuk Hidup Lagi Selamatkan Anak Hamba Ya Allah Sembukan Dia Seperti Dulu Sudah Dua Minggu Ujang Dirawat Di Rumah Sakit Ia Yang Menyangka Dirinya Akan Pergi Ternyata Allah Masih Memberikannya Kesempatan Untuk Memperbaiki Diri Bu Nanti pulang Dari sini Kita Ke rumah Lisa Ujang Pengen Cepat-cepat Minta Maaf Untuk Kesalahan Yang Pernah Ujang Lakukan Pada Lisa Ujarnya Pada Punia Tengah Membereskan Pakaian Yang Akan Ia Bawa Pulang Memang Hari Ini Ujang Sudah Diizinkan Pulang Oleh Dokter Iya Itu Pasti Tapi Kamu Harus Benar Benar Sehat Dulu Baru Nanti Kita Bersama Sama Pergi Ke rumah Lisa Pada Bulan Sudah Ujang Mencari Lisa Tapi Tak Juga Menemukannya Dulu Ketika Ia Pergi Ke rumah Lisa Tetangganya Bilang Jika Lisa Dan Ibunya Sudah Pindah Rumah Terakhir Bertemu Mereka Ketika Bumira Meminta Maaf Kepada Kami Para Tetangganya Karena Memang Dulu Mereka Selalu Menghina Kami Setelah Itu Kami Tidak Tahu Mereka Akan Pindah Kemana Ujar Tetangga Lisa Kala Itu Sampai Sekarang Ujang Masih Merasa Bersalah Dengan Lisa Ia Juga Tidak Tahu Keadaannya Sekarang Bukan Karena Ia Masih Cinta Tapi Karena Hatinya Yang Tidak Pernah Tenang Sebelum Ia Meminta Maaf Kepada Lisa Semoga Saja Suatu Hari Nanti Aku Masih Bisa Pertemu Dengan Mula Gisa Batin Ujang Dulu Setelah Kejadian Lisa Yang Menolaknya Ia Sempat Memenci Yang Namanya Cinta Menurutnya Tak Akan Ada Perempuan Yang Akan Menerima Ia Apa Adanya Apalagi Profesinya Apalagi Profesinya Yang Hanya Tukang Cilok Yang Dulu Pernah Bumira Katakan Tapi Sekarang Setelah Ujang Pertemu Dengan Indah Gadis Yang Sederhana Dan Juga Ramah Membuatnya Kembali Membuka Hati Bahkan Keduanya Sekarang Tengah Menjalin Hubungan Tanpa Membuang Buang Waktu Malam Itu Pula Ujang Bermaksud Untuk Meminang Gadis Tersebut Maaf Bah Sebelumnya Maksud Kedatangan Saya Kesini Untuk Melamar Anak Abah Memang Pekerjaan Saya Hanya Tukang Celok Keliling Tapi Tapi Untuk Urusan Nafkah Insyaallah Cukup Ucapku Jujur Untuk Masalah Pekerjaan Saya Tidak Terlalu Menuntut Yang Terpenting Kamu Bisa Menjadi Imam Yang Baik Dan Juga Bisa Bertanggung Jawab Terhadap Anak Saya Jawab Pak Ahmad Ayahnya Indah Insyaallah Bah Saya Tidak Akan Mengecewakan Abah Maupun Indah Saya Sendiri Sudah Merestui Hubungan Ini Karena Saya Percaya Kamu Orang Yang Baik Saya Yakin Kamu Pasti Bisa Membahagiakan Indah Tapi Saya Tidak Bisa Memutuskan Untuk Menerima Lamaran Kamu Saya Serahkan Semuanya Kepada Indah Dimana Kamu Terima Lamaran Dari Nak Ujang Ujarnya Pada Indah Yang Hanya Menunduk Insyaallah Bah Indah Sudah Siap Menjadi Calon Istri Bang Ujang Indah Terima Lamaran Ini Ucap Mantap Alhamdulillah Tapi Ingat Ya Nak Ujang Jika Kamu Bosan Pada Indah Jangan Pernah Menghianatinya Kamu Bisa Pulangkan Indah Dengan Cara Baik Baik Pada Saya Insyaallah Hal Itu Tidak Akan Pernah Terjadi Bah Saya Sangat Mencintai Indah Saya Juga Berharap Semoga Kami Hanya Dipisahkan Oleh Maut Amin Ucap Mereka Serempak Uniah Yang Mata Ia Terharu Dengan Semua Yang Terjadi Malam Ini Sementara Lisa Dan Ibunya Memilih Tinggal Dekat Dengan Dhani Rokonya Pun Sekarang Hanya Diurus Oleh Orang Kepercayaan Pumira Wajah Lisa Yang Dulu Sempat Buruk Rupa Kini Perlahan Kembali Pulih Meskipun Tak Secantik Dulu Tapi Ia Sangat Bersyukur Dengan Apa Yang Telah Terjadi Baginya Banyak Yang Benar Sekarang Pumira Dan Lisa Tak Pernah Lagi Meninggalkan Solat Lima Waktu Ini Mereka Pun Lebih Banyak Mengikuti Pengajian Bahkan Keduanya Sekarang Tengah Istiqomah Menggunakan Jilbab Sifat Keduanya Pun Sekarang Sangat Berbeda Mereka Menjadi Seseorang Yang Ramah Suka Berbagi Dan Selalu Menolong Jika Ada Orang Yang Merasa Kesusahan Bu Semalam Aku Mimpi Bertemu Ujang Bu Ujar Lisa Pada Pumira Yang Sedang Permain Dengan Cucunya Yang Berumur Dua Tahun Ujang Ujang Siapa Jawab Pumira Bingung Itu Bu Orang Yang Dulu Pernah Ngelamar Aku Terus Malah Sama Kita Dimaki Maki Lisa Pengen Ketemu Bang Ujang Sama Ibunya Bu Lisa Ingin Minta Maaf Astagfirullah Azim Iya Nak Kenapa Kita Bisa Lupa Dia Yang Dulu Datang Dengan Baik Baik Malah Ibu Hina Ibu Juga Mau Ketemu Sama Dia Mau Minta Maaf Juga Sama Ibunya Kamu Tau Rumahnya Lisa Nggak Tau Tapi Yang Pasti Rumahnya Nggak Ejo Dari Kampung Kita Yang Dulu Nanti Kalau Udah Sampai Sana Kita Tanya Tanya Lagi Sama Orang Ya Sudah Nanti Besok Pagi Kita Kesana Sama Ajak Kakak Mu Juga Assalamualaikum Punia Yang Sedang Berkutar Di Dapur Tergesa Untuk Membuka Pintu Ketika Ada Orang Yang Sedang Mengucapkan Salam Wa Wa Salam Ya Tunggu Sebentar Ketika Pintu Dibuka Ia Terkejut Disana Sudah Ada Lisa Dan Bumira Serta Seorang Laki-laki Yang Ia Tidak Ketahui Punia Juga Merasa Kagum Melihat Penampilan Lisa Bu Apa Kabar Ucap Lisa Sembari Menyalami Punia Sedangkan Bumira Hanya Tersenyum Melihat Lisa Punia Yang Melihat Itu Kembali Terkejut Pasalnya Sifat Mereka Yang Dulu Sangat Berbanding Terbalik Dengan Sifat Yang Sekarang Alhamdulillah Baik Mari Mari Masuk Merasa Tidak Mau Larut Dalam Situasi Tersebut Segera Punia Mempersilahkan Ketikanya Untuk Masuk Kedalam Silahkan Duduk Dulu Ucarnya Sebelum Perlalu Kedapur Untuk Membuatkan Minum Mohon Maaf Untuk Saya Tinggal Sebentar Dulu Ya Saya Mau Memanggil Ujang Dulu Kebetulan Ada Sesuatu Yang Ingin Ujang Sampaikan Juga Pada Nak Lisa Lanjutnya Ketika Sudah Duduk Bersama Silahkan Bu Sebelum Bumira Dan Lisa Dulu Yang Akan Membahas Maksud Kedatangannya Kemari Isinkan Saya Dulu Untuk Memulai Pembicaraan Ini Ucap Ujang Yang Sudah Berada Di Hadapan Semua Orang Silahkan Hau Ujang Kamu Mau Menyampaikan Apa Pada Lisa Sebelumnya Saya Minta Maaf Jika Pernyataan Saya Membuat Kalian Sakit Hati Saya Hanya Ingin Jujur Jika Penyakit Maafkan Saya Yang Pernah Dendam Pada Lisa Saya Telah Gelap Hati Saya Tidak Terima Ketika Lisa Menolak Saya Terlebih Ketika Bumira Yang Telah Menghina Kami Waktu Itu Sekali Lagi Saya Mohon Maaf Untuk Yang Sebesar Besarnya Ujarnya Dengan Wajah Tertunduk Bumira Dan Lisa Yang Mendengar Itu Hanya Bisa Menangis Sedangkan Danny Yang Dari Tadi Hanya Keterlaluan Kamu Lagi-lagi Macam Apa Kamu Ini Sampai Berbuat Hal Sekeci Itu Apa Kamu Tidak Berpikir Bagaimana Perasaan Kami Ketika Lisa Hampir Menjadi Orang Gila Bahkan Ibu Harus Menderita Ketika Mendengar Gunjingan Dari Para Tetangga Ucapnya Berapi-api Sudah Mas Sudah Mas Kan Dengar Sendiri Kenapa Bang Ujang Sampai Melakukan Hal Tersebut Itu Karena Aku Sendiri Yang Telah Membuatnya Sakit Hati Bang Aku Sudah Ikhlas Dengan Semua Ini Aku Sudah Memaafkan Kesalahan Bang Ujang Lisa Yang Melihat Kakaknya Tersulut Emosi Mencoba Menenangkannya Meskipun Dirinya Telah Terisak Iya Nak Sudah Tak Perlu Lagi Kita Masalahkan Ini Bukankah Sekarang Lisa Sudah Sembuh Lisa Sudah Memaafkan Hal Tersebut Ujar Bumira Justru Karena Masalah Ini Pula Kami Datang Untuk Meminta Maaf Pada Muna Ujang Dan Ibu Kami Merasa Bersalah Atas Perkataan Kami Yang Dulu Kami Mengaku Salah Telah Menghina Kalian Kami Mohon Maafkan Perkataan Kami Jika Dulu Pernah Membuat Sakit Hati Lanjut Bumira Selama Ini Saya Mencari Lisa Selalu Mencari Lisa Untuk Bisa Berkata Seperti Ini Saya Tahu Kesalahan Saya Sangat Besar Hidup Saya Juga Tidak Tenang Jika Sambil Lisa Tidak Memaafkan Saya Tapi Sekarang Saya Merasa Tenang Kembali Setelah Mendengar Pernyataan Lisa Dan Bumira Terima Kasih Untuk Masalah Dulu Saya Dan Ibu Sudah Memaafkan Biarlah Itu Menjadi Masa Lalu Yang Bisa Kita Ambil Hikmah Alhamdulillah Kalau Begitu Juga Tidak Ada Hal Lain Lagi Yang Ingin Dipicarakan Kami Isin Pamit Maafkan Saya Jang Karena Tadi Sempat Tersulut Emosi Ucap Dhani Ketika Mereka Hendak Berpamitan Tak Apa Mas Saya Sangat Memaklumi Terima Kasih Juga Mas Sudah Mau Memaafkan Saya Jawab Ujang Ketika Mereka Berdua Menjabat Tangan Dhani Hanya Membalas Dengan Senyuman Tunggu Sah Teriak Ujang Yang Membuat Mereka Bertiga Urung Untuk Naik Mobil Minggu Depan Insyaallah Aku Akan Menikah Aku Harap Kamu Bisa Datang Di Acara Pernikahanku Ucarnya Menghambil Lisa Sembari Memberikan Surat Undangan Pasti Aku Datang Bang Semoga Acaranya Lancar Sampai Hari H Jawabnya Sembari Mengambil Surat Yang Disodorkan Ujang Sebenarnya Ia Merasa Sakit Ketika Mendengar Itu Bukan Karena Ia Cinta Tapi Karena Menyesal Telah Menyanyiakan Lelaki Sebaik Ujang Ya Sudah Kalau Gitu Kita Pamit Dulu Kita Pamit Pulang Assalamualaikum Waalaikumsalam Jawab Ujang Dan Buniah Bersamaan Ini Apa Dek Ujar Ujang Ketika Indah Menyodorkan Sesuatu Yang Tidak Ia Mengerti Memangnya Apa Nggak Tahu Ini Apa Abang Kan Nanya Sama Adik Malah Balik Nanya Sama Abang Ih Abang Aku Kira Abang Tahu Ini Apa Yaudah Kalau Gitu Abang Tanya Sama Ibu Aja Yaudah Abang Nurut Nih Sama Adik Ujarnya Sambil Mencubi Tidung Indah Bu Ujang Mau Tanya Memangnya Ini Apa Buniah Yang Sedang Mencuci Piring Menoleh Ke Ara Ujang Segera Ia Mengambil Sesuatu Yang Ujang Sodorkan Ketika Itu Juga Ia Terharu Dan Berkaca Kaca Ketika Melihat Garis Dua Dialas Tes Pek Kehamilan Tersebut Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah Ibu Bakal Jadi Seorang Nenek Maksudnya Apa Bu Kamu Dek Kenapa Lagi Malah Ketawa Indah Yang Sedari Tadi Mengikuti Ujang Hanya Bisa Tertawa Melihat Tingkahnya Itu Alat Tes Pek Hamilan Jang Dan Disitu Terlihat Garis Dua Jadi Artinya Sekarang Indah Telah Hamil Dan Kamu Sebentar Lagi Bakal Jadi Seorang Bapak Ah Yang Benar Bu Ujang Bentar Lagi Bakal Jadi Bapak Alhamdulillah Akhirnya Penantian Ujang Selama Satu Tahun Ini Terkabul Terima Kasih Ya Allah Serunya Bahagia Sembari Memeluk Indah Sedangkan Bunia Hanya Tersenyum Melihat Mereka Berdua Saya Negahkan Dan Kawinkan Engkau Saudara Yusuf Pratama Bin Ardiansyah Dengan Adik Saya Yang Pernama Lisa Anggrini Binti Rudi Dengan Mas Kawin Cincin 5 gram Dibayar Tunai Saya Terima Nikah Dan Kawin Lisa Anggrini Binti Rudi Saputra Dengan Mas Kawin Tersebut Dibayar Tunai Gimana Para Saksi Sah Sah Ucap Para Tamu Serempak Alhamdulillah Selamat Ya Sa Semoga Menjadi Keluarga Sakinah Mawada Dan Maroh Amin Terima Kasih Udah Datang Ke Acara Pernikahanku Ya Bang Endah Ucap Lisa Pada Ujang Dan Juga Indah Iya Sama-sama Semoga Cepat-cepat Dikasih Ngomongan Nanti Kalau Anak Kita Udah Sama-sama Besar Bisa Kita 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 Bisa Bisa Ujar Ujang Meng Goda Lisa Ah Gimana Ya Gimana Sayang Mas Mau Punya Besan Kayak Bang Ujang Jawabnya Sembari Bercanda Meminta Pendapat Pada Suaminya Yusuf Kalau Mas Gimana Adik Aja Selagi Itu Baik Mas Pasti Akan Mendukung Ucapnya Sembari Merangkul Lisa Ah Pengantin Baru Mesra Mesraan Mulu Di depan Kita Dik Kita Mana Nanti Aja Di rumah Ya Dik Ujar Ujang Pada Indah Yang Berhasil Membuat Keempatnya Tertawa Dari Kisah Ini Kita Bisa Ambil Hikmahnya Bahwa Segala Sesuatu Yang Terjadi Tak Jauh Disebabkan Karena Diri Kita Sendiri Jaga Mulut Karena Mulutmu Adalah Harimau Jangan Pula Jadi Seperti Ujang Yang Suka Dendam Belajar Ikhlas Menerima Kenyataan Bahwa Apa Yang Kita Inginkan Tak Selamanya Bisa Terwujud Semua Sudah Rencana Tuhan Tinggal Bagaimana Kita Menerima Dan Menyikapinya Sampai Disini Mimin Pamit Untuk Diri Mohon Maaf Apabila Banyak Salah Kata Sampai Berjumpa Kembali Di Cerita Cerita Selanjutnya Matur Suon Wassalamualaikum Warahmatullahi Buna Par scores In Let's